Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Kita bertemu lagi dengan saya Cak Med Di channel Cak Med Tutorial Kali ini Cak Med akan pas tutorial Tentang sistem beban pada kelistrikan Sepeda motor Matic Beat BCM FI Setelah terkasar Cak Med akan bahas tentang perkebalannya Untuk pemula yang mungkin suka otak atih Di kelistrikan sepeda motor tersebut Kali ini Cak Med akan bahas tentang Cara kerja rangkaian jalur kabel lampu sen Depan dan belakang pada sepeda motor tersebut Sebelum lanjut Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, dan komen Jika video ini bermanfaat Supaya Cak Med lebih semangat lagi Untuk membagikan tutorial-tutorial Mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan yang sudah subscribe Cak Med ucapkan terima kasih Lampu sen merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada kendaraan Sebab memiliki fungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pengguna jalan lainnya Agar mengetahui apabila kita akan berpelok ke kanan maupun ke kiri Lampu ini umumnya berwarna kuning Yang akan menyala berkedip-kedip saat dihidupkan Langsung saja ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian Jalur kabel lampu sen Bit PCM-Fi Setelah terkasar Yang menerangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di lampu sen motor tersebut sebagai berikut Baterai Atau biasa dikenal dengan nama AKI Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC Anabun di baterai ada dua terminal Terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau Dan terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah Fuse Biasa dikenal dengan nama sekering Sekering berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting Anabun di motor Bit PCM-Fi setelah terkasar Sekering ada dua Yaitu sekering 10A berwarna merah dan sekering 15A berwarna biru Regulator rectifier Biasa dikenal dengan nama Giprok Anabun di regulator rectifier Bit PCM-Fi setelah terkasar Menggunakan soket 6 terminal Tetapi yang terpakai ada 5 terminal Regulator rectifier yang berfungsi untuk merubah arus bolak balik atau AC Dilubah menjadi arus searah atau DC Dan regulator memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai Anabun di regulator rectifier terdapat 5 terminal Yaitu terminal kabel warna merah setelah hitam menuju ke kunci kontak Terminal kabel warna merah setelah putih menuju ke sekering 15A dan relih utama Terminal kabel warna putih dari alternator untuk pengisian baterai Terminal kabel warna kuning menuju ke saklar dimer Lampu senjar depan dan belakang Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Kunci kontak Berfungsi untuk memutuskan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC yaitu aki Rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor Anabun di kunci kontak terdiri dari 2 terminal Yaitu terminal kabel warna merah setelah hitam menuju ke regulator rectifier Terminal kabel warna hitam menuju ke ECM pin 1 Relih utama dan flasher Relih utama atau relih kaki 4 Berfungsi sebagai jembatan penghubung antara arus lari baterai langsung ke masa Artinya relih mengalirkan arus listrik lebih sederhana dan lebih ringkas Maka akan menghasilkan hambatan pada rangkaian kelistrikan tersebut lebih kecil Anabun di relih utama terdiri dari 4 terminal Terminal kabel warna hitam menuju ke ECM pin 1 dan kunci kontak Terminal kabel warna putih strip hitam menuju ke ECM pin 7 Terminal kabel warna merah strip putih menuju ke ECM 15A dan regulator rectifier Terminal kabel warna merah strip kuning menuju ke ECM 10A Winker Relih yang biasa dikenal dengan nama flasher Flasher adalah salah satu komponen dalam kendaraan Yang berfungsi untuk menyuplai arus listrik ke lampu Yang berubah-ubah sehingga nyala lampu dapat terlihat berkedip Di dalam flasher terdiri dari beberapa komponen Yaitu kontak poin, resistor, kapasitor, atau elko Dan ada dua buah lelitan Untuk menghubungkan ke arus listrik ada dua terminal Yaitu terminal kabel warna hitam strip coklat dari secering 10A Terminal kabel warna abu-abu menuju ke saklar lampu sen di setang kemudi sebelah kiri Saklar lampu sen yang berada di setang kemudi sebelah kiri Berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari flasher Menuju ke lampu sen dengan terminal kabel Yaitu terminal kabel warna biru muda untuk lampu sebelah kanan Dan terminal kabel warna oren untuk lampu sebelah kiri Lampu sen Di dalam kaca lampu sen terdapat polam Komponen ini adalah sumber cahaya buatan Yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik Melalui filamen Yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya Untuk menghubungkan ke arus listrik ada dua terminal Terminal positif kabel warna biru muda untuk sen sebelah kanan Dan kabel warna oren untuk sen sebelah kiri Kabel-kabel tersebut berhubungan dengan saklar sen di setang kemudi sebelah kiri Vidometer Adalah tempat perlengkapan indikator daripada lampu sen, lampu dim, lampu mail, ban bakar, serta kecepatan motor Namun di indikator lampu sen sendiri cuma ada satu lampu Sebagai indikator lampu sen kanan maupun kiri EJM atau engine control module yang biasa disebut dengan EJU Atau engine control unit adalah seperangkat alat yang pekerjanya mengontrol sistem PCM AFA Fungsi EJM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melakukan pengolahan algoritma Untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari sepasokan ban bakar Waktu pengapian dan mematikannya Juga mengontrol sistem starter, sistem pengisian ISS, kecepatan idle, dan sistem PCM AFA Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol dari segala kegiatan Yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor Anda pun di EJM mempunyai 33 pin Terdiri dari 3 baris, setiap baris terdapat 11 pin Anda pun warna kabel sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya Anda pun untuk hubungan warna kabel dengan antarkomponen sebagai berikut Dari baterai, berhubungan dengan kabel warna hijau menuju ke masa bodi Kemudian ke EJM pin 9 dan 10 Lampu sen kiri, kanan, belakang Lampu penerangan indikator speedometer Lampu sen kanan dan kiri, depan Kemudian menuju ke regulator rectifier Dari terminal positif baterai, kabel warna merah berhubungan dengan segering 15A Kemudian kabel warna merah setri putih berhubungan ke regulator rectifier Dan ke relei utama Dari regulator rectifier, kabel warna putih berhubungan dengan alternator Kabel warna kuning menuju ke lampu senjah depan belakang dan ke saklar dimer Kabel warna merah setri putih hitam menuju ke kunci kontak Kabel warna hitam menuju ke EJM pin 1 dan rali utama Dari rali utama, kabel warna putih setri putih hitam menuju ke EJM pin 7 Kemudian kabel warna merah setri putih puning menuju ke segering 10A Dari segering 10A, kabel warna hitam setri putih menuju ke saklar lampu penerangan indikator speedometer dan flasher Dari flasher, kemudian dihubungkan dengan kabel warna abu-abu menuju ke saklar lampu senjah Dari saklar lampu senjah, kabel warna uring berhubungan dengan lampu senjah kiri depan Kemudian menuju ke indikator lampu senjah di speedometer dan lampu senjah kiri belakang Dari saklar lampu senjah, kabel warna biru muda berhubungan dengan lampu senjah sebelah kanan depan Kemudian menuju ke indikator lampu senjah di speedometer dan lampu senjah sebelah kanan belakang Cara kerja rilan arus listrik pada rangkaian kelistrikan lampu senjah sepeda motor bit BCM-FIS tak terkasar sebagai berikut Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal positif baterai, arus listrik positif mengalir melalui kabel warna merah menuju ke segering 15A Keluar berhubungan dengan kabel warna merah setri putih menuju ke regulator rectifier dan relih utama Dari regulator rectifier, kabel warna merah setri putih menuju ke kunci kontak Pada saat kunci kontak posisi on, di dalam kunci kontak, kabel warna merah setri putih hitam berhubungan dengan kabel warna hitam Kemudian arus listrik positif mengalir dari kunci kontak menuju ke ECM pin 1 dan relih utama melalui terminal kabel warna hitam Karena relih utama berhubungan dengan negatif dari ECM pin 7 Melalui kabel warna putih setri putih hitam, maka di dalam relih utama terjadi medan elektromagnetik yang selanjutnya mengaktifkan relih Untuk menghubungkan kabel warna merah setri putih dengan kabel warna merah setri putih kuning Kemudian dihubungkan ke segering 10A Keluar ke kabel warna hitam setri coklat menuju ke lampu penerangan indikator speedometer Karena lampu berhubungan dengan kabel warna hijau, maka lampu menyala Dan kabel warna hitam setri coklat juga dihubungkan ke flasher Di dalam flasher, arus akan mengalir melalui kontak poin dan kumparan Sehingga dapat mengisi dan mengosongkan kapasitor Dimana lampu sen akan bergedip akibat adanya sebuah relih yang terdapat pada sirkuit listrik Arus ini akan membuka dan menutup sebuah bidang sentuh secara bergantian Sehingga dapat menimbulkan nyala lampu yang bergedip-gedip Kemudian dihubungkan ke kabel warna abu-abu menuju ke saklar lampu sen Pada secaklar lampu sen dikemudi sebelah kiri, digeser ke kiri Maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna abu-abu dari flasher Menuju ke terminal kabel warna uring Maka arus listrik mengalir menuju ke lampu sen kiri depan Kemudian ke indikator lampu sen speedometer Dan lampu sen belakang Karena lampu sen depan dan belakang berhubungan dengan masa bodi Melalui terminal kabel warna hijau Maka lampu sen kiri menyala bergedip Karena sudah diatur oleh flasher Pada secaklar sen dikemudi sebelah kiri digeser ke kanan Maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna abu-abu dari flasher Berhubungan dengan terminal kabel warna biru muda Maka arus listrik mengalir menuju lampu sen kanan depan Indikator lampu sen speedometer dan lampu sen kanan belakang Karena lampu sen kanan depan dan belakang berhubungan dengan masa bodi Melalui terminal kabel warna hijau Maka lampu sen kanan menyala bergedip Karena sudah diatur oleh flasher Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut Maka aliran arus listrik akan terputus Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa Yang bermasalah di rangkaian tersebut Demikian tutorial cara kerja lampu sen motor bit PCM-FAS terkasar Yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula Yang ingin otak atik sepeda motor di listrikanya Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini Memberi support untuk membuat cakmet Tambah semangat belajar membuat sesuatu yang kreatif Dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!